Assalamualaikum sahabat arsi islami, kisahku tak seindah kisah hidupmu, mari kita simak ayat berikut Quran surat al-an kabut dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui Aku sudah terbiasa hidup sederhana dan apa adanya, kesederhanaanku tak membuat diriku merasa menderita karena aku tahu semua ini adalah bagian dari rasa syukurku pada yang maha pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Hidup hanya sementara dan setiap manusia pasti mempunyai masalah kehidupan yang berbeda-beda Dan kita hanya bisa berencana dan ingatlah akan setiap rencana yang terbaik untuk kita dari yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Sabar dan tawakal adalah kunci dari setiap masalah kehidupan di dunia Dan yakinlah hari esok pasti akan lebih baik dari hari ini Silahkan disimak ayat berikut Quran Surat Al-Baqarah Allah tidak membebani seseorang Melainkan sesuai dengan kesanggupannya Dia mendapatkan pahala dari kebijakan yang dikerjakannya Dan mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya Mereka berdoa Ya Tuhan kami Janganlah engkau hukum kami Jika kami lupa atau melakukan kesalahan Ya Tuhan kami Janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat Sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami Ya Tuhan kami Janganlah engkau pikulkan kepada apa yang tidak sanggup kami memikulnya Maafkanlah kami Ampunilah kami Dan rahmatilah kami Engkau lah pelindung kami Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kapir Kisahku tak akan berhenti sampai disini Kami dilahirkan di negeri tercinta Indonesia Tak perlu diukur dan ditanya Seberapa besar rasa cinta kami Pada negeri ini Karena dalam darah daging kami Sudah melekat Semangat juang kakek nenek moyang kami Yang memperjuangkan bangsa dan tanah air Indonesia Mereka rela berkorban demi kemerdekaan Indonesia Sebagai para perjuang dan pahlawan bangsa ini Silahkan disimak ayat berikut Quran surat Al-Ankabut Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridoan kami Kami akan tunjukkan kepada mereka Jalan-jalan kami Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Beserta orang-orang yang berbuat baik Saudaraku Sampai disini ulasannya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh